What's up basketball fans, balik lagi bersama Ruki Padilla Hari ini sedikit berbeda nih, gue akan nge-vlog nih hari ini Dan di tahun 2020 pun gue berharap gue bisa lebih sering nge-vlog Jadi hari ini acara gue ada dua, yang pertama gue sekarang lagi ada di Tokopedia Tower Akan ada launching untuk logonya Indonesia Patriots Yang merupakan adalah tim nasional Indonesia yang akan berlaga nantinya di IBL musim 2020 Dan nanti sore, katanya ada sparing juga nih antara Indonesia Patriots melawan Satremuda Pertamina Jadi moga-moga boleh direkam, boleh di videoin untuk game highlights So guys, kalau gitu kita langsung masuknya ke dalam nih Katanya tadi udah ada Brandon Jawado, udah ada Lesser Prosper Jadi gue harapkan nanti di dalam kita bisa ngobrol-ngobrol dengan beberapa pemain So guys, let's go in now Nah gue sekarang udah di dalam nih, bersama salah satu pemain Tim nasional, Kevin Jonas, Kevin, Happy New Year ya Happy New Year, Happy New Year Eh, New Year-an ngapain nih? Kemarin ya, tahun-tahun sendiri lah, kita latihan No day off Asik Nah, kan sekarang kita lagi di acara launchingnya jersey baru dan juga logo barunya tim nasional Indonesia Patriots ya Nah, menurut Kevin sendiri, pas liat jersey pertamanya gimana nih? Gue sih, ekspektasi gue sih sangat sesuai sih Karena bentukan jersey-nya keren banget, lebih kelihatan garang lah Asik Nah, Kevin kan nanti main di IBL ya, bersama tim nasional Ini kalau lawan tim sendiri nih, kalau saatnya muda nanti aneh nggak? Atau takut salah ngoper nggak nih? Kalau salah ngoper sih nggak lah, tapi kalau ngelawan tim sendiri sih kayaknya agak aneh sih Karena kan udah berapa tahun, 7 tahun lah sama SM Terus sekarang gue bisa, apa, tanding sama tim sendiri tuh kayak, hmm oke Tapi ya, kita udah profesional lah Oke Udah membela tim nasional, ya lakuin aja Nah, kan kalian nih tim nasional Indonesia ya Orang bilang masih, wah ini tim paling kuat tadi di IBL Ada beban nggak sih untuk bermain nanti? Apakah kalian harus menang terus atau gimana gitu? Iya, kalau itu sih masing-masing tergantung sih Kalau buat gue sih pasti ada beban sih Kadang kita membawa nama tim nasional Indonesia Kita kan harus memberikan yang terbaik sih Jadi ya, kalau bisa, nggak boleh kalah Oke, si Kevin, sukses ya Ya, thank you Thank you Thank you, bro Terima kasih Terima kasih Nah, itu dari kita satu ya Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa Kenapa alasan ABDH membuat tim, logo tim ini Agar mempersatu Jadi kita memperpersatuan ke seluruh pelaku basket dan rakyat Indonesia Untuk melihat bahwa ini adalah identitas kita Nah, yang saya lihat sekarang Seperti yang ada di sini Banyak yang mendukung Indonesia banyak sekali Memakai baju Indonesia juga banyak sekali Tetapi Pelan-pelan semuanya gitu Ada yang logonya begini, ada yang logonya begitu Ada yang modelnya begini Jadi Kita mau mempersatukan Agar Agar Semua Bisa align dengan Garuda Indonesia juga Yang namanya Bini KTL Jadi memang Membuat logo ini Untuk mempersatu Dan memperkuat Idealitas kita Nanti Untuk dimpersiapkan juga Kedepan 2023 FIBA Workup Dalam rangka persiapan FIBA Workup 2023 Jadi sesuai dengan arahan dari FIBA Untuk tim Indonesia ini diberikan salah satu persyaratan khusus Yaitu Harus melalui Atau memasuki babak final di Kualifikasi saat ini FIBA Asia Cup 2021 Yang naik pertama dan kedua akan dimulai Pada bulan Februari Tepatnya tanggal 20 Kami akan berhadapan dengan Korea Sedangkan tanggal 2023 Kita akan berhadapan dengan Filipina Pada rangka pertama ini Akan dilangsungkan Sistem Home Jadi Kita akan bertanding rencananya di Gritama Arena Kelapa Gadi Lalu selanjutnya Pada rangka kedua Nanti baru di bulan November Tepatnya tanggal 27 Dan tanggal 30 November Di mana tanggal 27 Kita akan berhadapan dengan Thailand Sehingga Wai Dan tanggal 30 November Kita akan berhadapan dengan Korea Wai juga Dalam menghadapi persiapan ini Tim Nas yang Bernama Indonesia Patriots Akan Kerjun ke dalam Kompetisi ideal tahun 2020 Tujuan dan kompetisi Kami mengikuti kompetisi ini adalah Kami ingin memantapkan Dan mempersiapkan tim benar-benar Dengan roster yang sudah di Perkenalkan, baruskan Idealnya Mereka adalah para pemain yang terbaik Yang ada di Indonesia saat ini Maka dari itu kami berharap Dengan mengikuti Setidaknya 4 seri awal Sebelum Windows pertama Para tim ini bisa Mendapatkan pengalaman Dan meningkatkan kemampuan Serta persiapan yang matah Dalam menghadapi Lag pertama Walaupun kedua Di Februari ini Selanjutnya Tim Indonesia Patriots Akan Menyelesaikan Liga sampai dengan 23 Maret 2020 Itu dimana Game terakhir KBL Setelah itu Dari Tim Nas Kami juga akan bersinergi Dengan Tim Nas Junior Untuk juga Melakukan kombinasi Pada akhirnya juga Kami harus memikirkan Kedepannya Kami harus mengkombinasikan Pada pemain Senior dan Junior Dan diharapkan Kedepannya bisa Kita pada saatnya tiba Kita bisa Mendapatkan tip yang sangat Kuat Untuk bersaing Walaupun di South East Asia Walaupun di Kancang Asia Dan insya Allah di dunia We just got done with the press con Look who you got man Just got back from my end What's up y'all What's up for the culture baby Me and Rocky Padilla You know how we do it How you doing man Happy New Year man Happy New Year to Rocky Happy New Year to your family Happy New Year to everybody out there So man I thought you had a good time With Juwato Yeah Juwato is my dude That's my dude How's the chemistry of the team Because we know The season is coming We push everybody every day We push each other every day We're working We're building our chemistry And we continue to get better So you know We're gonna silence some people That's what we're gonna do Can you talk about the New Jersey man You're the model man You're the model man You're the model man Juwato is the model man But yeah we are The New Jersey's fire I love it You know I love the work that these guys You know I'm putting together You know And it's I'm very proud of you Laster good luck for the season man Thank you man We'll see you for the scrimmage For the culture I appreciate it man Andi Batam Belum gue pulang Ada legend nih Andi Batam Batam Kita lihat logo barunya Timnas gimana nih Menurut Batam Bagus logonya Keren Ya Seperti yang Tapi udah disampai nih Maksudnya memang Ya perlu ada satu lah Yang bener-bener Represent Kan semua juga pasti bangga Punya logo yang baru Harusnya gitu sih Kalau lihat squadnya Optimis gak nih Hama Tim Nasional Indonesia Kedepannya Ya harusnya sih optimis ya Cuman memang Kita lihat lagi ada beberapa pemain-pemain yang Kira-kira nanti di Liga Ada yang bagus Gak ada salahnya juga Boleh dicoba sih Betul banget Tam Akademinya gimana nih So far so good So far so good Boleh di promo ini Ini udah masuk nih Ini terus di promo nih Boleh boleh Jadi kalau mau latihan Boleh ya Nambah di Andi Batam Boleh Boleh Sukses ya Tam Sip Thank you Oke guys Itulah vlog gue hari ini Meliput launchingnya Logo Indonesia Patriots Dan juga rosternya Indonesia Patriots Tadi pemainnya udah pada Buru-buru semua Udah pada mau pindah Ke GBK Arena Karena mereka ada scrimmage Dengan Satri Muda Pertamina Dan gue pun juga Udah mau pindah sekarang ini Jadi tadi cuma sempet interview Kevin Jonas Leicester Prosper sebentar Dan juga Dengan IBL legend Andi Batam So guys Itu aja vlog gue Semoga bermanfaat Semoga banyak informasi Yang kalian bisa dapatkan Thank you banget Yang udah nonton Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen And jangan lupa untuk subscribe Sampai jumpa di vlog berikutnya Sampai jumpa di video